Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun, saya Taufit Ardana, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Liwa Selain memiliki P2 Program, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat tahun 2017-2022 Juga memiliki 3 komitmen, salah satunya Kebupaten Literasi Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat nomor 19 tahun 2018 Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis Sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi Sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup Gerakan Literasi Daerah adalah gerakan yang diciptakan untuk mensinergikan semua potensi Serta memperluas keterlibatan publik dalam membudayakan literasi di Kabupaten Lampung Barat Di dalam gerakan literasi daerah terdiri dari tiga ana Yang pertama gerakan literasi sekolah Yang kedua gerakan literasi keluarga Yang ketiga gerakan literasi masyarakat Dalam pelaksanaannya ada 3 unsur penting Yang pertama pemerintah Peran pemerintah adalah membuat regulasi atau peraturan-peraturan mengenai gerakan literasi Dan juga memberikan fasilitas sarana dan prasarana Yang kedua stakeholder atau pelaku usaha Yaitu memberi dukungan dalam pengadaan sarana dan prasarana Yang ketiga masyarakat Para masyarakat adalah berpartisipasi dalam pelaksanaan gerakan literasi daerah Karena salah satu indikator keberhasilan dari literasi adalah prestasi Jika saya terpilih menjadi duta literasi Saya mempunyai program Yaitu besti bersama tingkatkan prestasi Dengan melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi terkait gerakan literasi daerah Untuk mensinergikan unsur-unsur yang berperan dalam pelaksanaan gerakan literasi daerah Karena saya yakin jika masing-masing unsur melaksanakan perannya dengan baik Maka gerakan literasi daerah akan berhasil dengan baik Dan komitmen untuk menjadikan Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi akan terwujud Sekian, terima kasih Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun Lampung Barat Kota Berbunga berada di Lembah Gunung Sagi Ayo kita dukung bersama Lampung Barat Kabupaten Literasi Wassalamualaikum Wr. Wb